Sementara itu sejumlah elit partai Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama Gerindra PKB. Nasdem menjadi tamu pertama di kantor sekber Gerindra PKB setelah sempat terpantau berkomunikasi intensif dengan Demokrat dan PKS. Elit Nasdem diantaranya Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Ketua DPP Willy Aditya serta sejumlah kader Nasdem lainnya. Mereka disambut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wasetjen PKB Saiful Huda. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut kunjungan ini sebagai silaturahmi. Ahmad Ali menegaskan hingga saat ini Nasdem masih menjalin kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Dan meski demikian Ahmad Ali menyebut segala kemungkinan politis masih bisa terjadi. Aku kunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Tetap berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekretariat bersama. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan-kemungkinan juga bisa terjadi, ya. Menanggapi kunjungan elit Partai Nasdem ke kantor sekber Gerindra PKB, Sekjen Partai Kadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi menilai sebagai sebuah dinamika politik yang biasa. Hal ini juga tidak akan mempengaruhi kesulitan koalisi perubahan yang digawangi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Untuk di tim kecil kita antara Nasdem, Demokrat, PKS, kaya ini berjalan baik saja. Jadi silakan saja, kalau ada pertemuan-pertemuan itu biasa saja. Jadi tidak ada hal-hal yang harus kita khawatirkan akan terjadi perubahan. Rasanya begitu.